Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini press briefing akan mengangkat ke rencana Kepiataan Ibu Melu minggu ini-akhir minggu ini, yaitu Ibu Melu akan adil pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juni. Selanjutnya Ibu Melu akan mendampingi Bapak Presiden, yang menurut rencana akan hadir pada KTT ASEAN ke-34 yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juni 2019. Untuk itu, hari ini kami sangat beruntung karena didampingi oleh hadir bersama kita, Dirjen Kerjasama ASEAN. Terima kasih. 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 konsep ASEAN Indo-Pasifik Outlook konsep tersebut sebenarnya adalah pinggan wajib dari Bidatau Bapak Presiden di beberapa KTT dan kemudian ASEAN merancang satu konsep yang sekarang sedang dinegosiasikan ASEAN Indo-Pasifik Outlook namanya dan konsep ini berdasarnya adalah untuk menjaga agar perdamaian stabilitas dan prosperity di kawasan tetap berlangsung dengan baik melihat kepada dinamika geopolitik dan geostrategi yang saat ini berubah secara cepat ini adalah menghasilkan tujuannya dalam menghasilkan satu naratif satu perspektif ASEAN sendiri agar ASEAN tidak perlu memilih diantara geostrategi dalam kaitan dengan dunia pasifik yang ada kita semua tahu ada berbagai konsep yang berkembang disampaikan oleh berbagai negara jadi ASEAN akan memiliki satu naratif tersendiri dan itu adalah tujuannya adalah untuk address sebenarnya untuk address strategi kalau bisa kita provide the solution be part of the solution dari kontestation yang ada dan demikian kita bisa upayakan atanya mutually beneficial relations we mean cooperation instead of regulatory itu yang mengenai Indo-Pasri dan saja ini konsep ini sudah dinegosiasikan dan akan terus bergulir sampai para KT ini dan kita harapkan dapat di-endorse oleh para Menteri Luar Negeri dan di-adopt oleh Kepala Negara dan kemudian bisa di-indak lanjuti dalam kerjasama yang lebih konkret dalam bidang konektivitas sustainable development goals SDG sama kerjasama ekonomi yang juga masih jadi sebenarnya kerjasama regional ini adalah kelanjutan dari upaya penguatan yang ada dimana visi kita adalah untuk menjaga kawasan ini agar apa yang telah dicapai selama 40 tahun itu dapat berlangsung tetap dengan dengan baik kemudian mengenai regional comprehensive development partnership pada dasarnya berlangsung negosiasi diantara 16 negara yaitu menyatukan untuk menyatukan FTAs yang ada di kawasan saya kira ini sangat timely juga regional comprehensive economic partnership ini yang diharapkan dapat diselesaikan tahun ini mengingat ada dinamika di luar yang adanya uncertainties kemudian ada protectionism tendensis dan dengan adanya regional comprehensive economic partnership ini diharapkan akan membuka peluang yang besar tentu saja saat ini sedang dinegosiasikan sisa dari chapter yang ada bagaimana diketahui bahwa 7 chapter sudah selesai sisa dari chapter itu sedang dibahas dan diharapkan diintensifkan menuju ke akhir tahun 2019 ini perlu diketahui bahwa apabila dihasilkan regional comprehensive economic partnership ini maka sebenarnya mencakup pasar yang luar biasanya terbesar 3,4 miliar manusia miliar pasar dan kemudian itu terdiri dari GDP 31% GDP atau 25,5 triliun US dollar dan juga global trade-nya itu mencapai hampir 30% atau 5,1 triliun US dollar jadi ini adalah suatu capaian yang luar biasa kalau memang dicapai tahun ini dan akan menciptakan satu dinamika kerjasama regional dan perlahan yang sangat baik karena ini mencapai trade inggross investment dan juga harga satu lagi dan services mengenai Timur Leste terus dibahas sudah ada studi independen di tiga bidang yaitu politik amanan sosial budaya dan juga ekonomi dari studi independen tersebut pada umumnya memberikan rekomendasi yang positif bagi Timur Leste untuk bisa menjadi apotasian pada tahap ini sedang ada proses untuk mengirimkan satu tim ke Timur Leste untuk melihat kesiapan Timur Leste apabila pada saatnya isu ini dibahas pada tingkat kepala negara untuk adanya politik decision maksudnya Timur Leste di Asia namun kita tunggu ini kan prosesnya sudah berlangsung di belakang dari 2011 sampai saat ini masih terus berlangsung dan kita harapkan ada proses dan ada kegiatan yang positif menuju kepenentuan hasil oleh para leaders yang Timur Leste belum ada tahun ini misalkan dikerima dan lain-lain belum ada ya Pak ya belum ada targetnya itu ada Pak ya tidak ada pak kalau sama yang accept sisa chapternya yang belum masih dibahas chapter apa aja Pak ya sebenarnya ada teman saya bisa provide dari chapter ya yang saya tahu saya tujuh yang ada per saya sekarang hanya tujuh yang sudah terselesaikan tapi yang sisanya yaitu yang berjumlah sekitar 14 itu terus terakhir saya tidak hafal satu persatu tapi kalau bisa deh coba dibaca terima kasih Pak Dijek untuk chapter yang belum selesai chapter terkena dengan TIG trading services investment final provision e-commerce intelektual property dan juga ada chapter tentang movement of natural person dan beberapa chapter yang lain annex yang lain ada juga kan sebagaimana kita pahami ada financial services telecommunication services dan sebagainya saya terlihat dari main di Cisimu memenanyakan terkait dengan ada pemberitaan yang sudah tersebar di media kalau Singapura hold back Indo-Pacific untuk di adopt ini kenapa ya Pak dan yang kedua jadwal-jadwal ASEAN nanti Presiden akan berangkat kapan Bumen akan berangkat kapan dan speechnya itu di hari apa seperti itu Pak makasih kali yang pertama mengenai berita tersebut terus teranya kalau saya tidak bisa share proses negosiasi yang sudah berjalan itu saja Pak proses negosiasi masih terus berjalan dan saya ada dinamika-dinamika di dalam proses tersebut dalam menghasilkan suatu berumun yang seperti itu berita tentu saja berbagai pihak ada berbagai pandangan dan berbagai perbedaan atau kesamaan ya kita lihat saja mungkin untuk biadopsi ya Pak ya tentu kalau kita ini bisa berjalan terima kasih mungkin yang tadi seperti tadi Pak Jujian sampaikan bahwa ini kan kalau berkaitan di Indonesia Pak Presiden menyampaikan di KTP 2016 ya 2017 ya dan itu ada ada arahan dan ada sepanatan dari Jujian untuk membuat waktu dan ini prosesnya masih berjalan dan seperti yang pertama di Santral Departijen bahwa ada A&M dan ini memang belum ada perusahaan final dari ini jadi saya tidak tahu apa yang disampaikan di dalam konteks rumor saya keluar di media tapi memang ini memang masih terletak proses jadi belum ada posisi final dari semua negara satu nah terkait dengan rencana jambah program ibu menu sudah saya sampaikan bahwa pada takal 21 itu mulai air-tap air-tap mulai dengan berkembina dan dilakukan dengan pertemuan formalnya ada takal 22 sampai dalam setengah hari sehatnya akan mulai sorenya akan mulai berbagai latihan KTD diawali dengan pertemuan perfis kong-tap perfis Asia itu tahun matrius yang beli youth dan guna apa ASEAN selain itu besoknya ada beberapa pertemuan dalam konteks lembro dan litri dan presiden yang sehat dan presiden akan memimpin pertemuan IMTGT dan dilanjutkan dengan pertemuan dunia dan nah itu rakyat pertemuan resmi yang dilakukan oleh presiden selain itu memang direncanakan beberapa pertemuan bilateral ini merupakan pertemuan bilateral presiden pertama setelah ada pemilu setelah dilakukan pemilu di Indonesia dan juga setelah seperti contoh Thailand akan terpilih kembali perperanian negerinya dan ini akan dilaksanakan antara lain dengan Thailand dan beberapa negara lainnya seperti biasa teman-teman kalau pertemuan bilateral bisa ada koneksi terjumpa atur waktunya jadi tidak bisa dipatok apakah ini atau tidak ada rencana untuk melakukan pertemuan bilateral atau pertemuan on the sideline antara lain dengan Thailand dan Filipina mungkin akan ditambah dengan beberapa negara lainnya itu yang kami kesatakan terima kasih saya Busti dan The Reuters pada tahun-tahun sebelumnya kan ada pembicaraan terkait dengan penanggungan terorisme terutama di tiga negara kawasan yaitu Filipina Indonesia Malaysia juga dalam konteks kembalinya foreign asal Indonesia dari Syria itu apakah ada pembicaraan khusus nanti di KTP terkait isu ini seperti biasa kalau sudah pertemuan pada tiga kepala negara apapun yang kita sudah rencanakan dalam konteks hadir dan tapi kepala negara itu bisa memungkat isu apapun yang mereka merasa penting untuk diangkat jadi disitu kan juga tentunya ada isu-isu yang memungkinkan agenda yang memungkinkan untuk mereka mengatakan isu tersebut sekolah contoh di-regret biasanya mereka akan isu tersebut di-regret walaupun di-regret itu sudah ada agenda yang sudah bahas tapi kepala negara kepala negara kepala pemerintahan apabila mereka merasa itu penting diangkat tentunya mereka akan angkat dan pembahasan bisa bersebut dari situ kalau untuk para tingkat menteri ini kan biasanya kalau pertemuan yang baik-baik dengan KTT ini biasanya dilakukan untuk mempersiapkan kepala negara sendiri dan karena itu isu-isu yang akan menjadi perhatian adalah isu-isu yang akan menjadi hadir-adir yang diberikan oleh kepala dan kemarin kan Indonesia juga baru membagikan lima kontainer sampang terus plastik impor dari Surabaya dari Banding Perak nah ini kan juga diberikan dengan Filipina atau Indonesia akan dibahas juga enggak maksudnya terkait import plastik Tadi saya sampaikan salah satu tema yang terjadi perhatian di dalam konteks kemungkinan kailangan terdiri sejarah militi tentu ini masuk ke dalam konteks itu tentu saja kembali kepala negara bisa berkait apapun yang menjadi perhatian mereka dan biasanya apa mereka berpengaruh di dunia itu akan dikatakan tapi saya tidak saat ini tidak ada khusus untuk disiapkan membahas isu tersebut saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jir-Jir atas kesediakan untuk hadir dalam perhatian ini terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih